Yes, kabar gembira bagi seluruh para KPM PKH dan juga BPNT menjelang lebaran Update terkait dengan pencairan PKH tahap kedua dan BPNT bulan Maret dan juga bulan April Nah teman-teman kabar gembiranya bahwasannya status DTKS untuk penerima dari BPNT telah berubah Menjadi priode bulan Maret dan juga April 2023 Nah apakah ya guys saldo sudah masuk ke KKS dan info hari ini bahwasannya ada saldo KKS masuk sebesar 400 ribu rupiah Apakah ini pencairan dari BPNT bulan Maret dan juga bulan April 2023 Yuk teman-teman semua kita akan ngebahas hal ini Tapi sebelum video ini dilanjut Jangan lupa teman-teman semua klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rejekinya Amin Nah teman-teman di video kali ini aku akan ngebahas terkait dengan update pencairan dari Bansos Reguler Yang dicairkan oleh pemerintah menjelang lebaran tiba Nah teman-teman Bansos Reguler ini merupakan program keluarga harapan dan juga bantuan pangan non tunai Yang pastinya teman-teman tunggu pencairannya Nah teman-teman bahwasannya untuk PKH ini sendiri dicairkan 3 bulan sekali Dimana pencairan PKH tahap pertama kemarin ini dicairkan di bulan Maret 2023 Dan masih terus dicairkan hingga saat ini Begitu juga dengan BPNT Ya guys yang ada perbedaannya Pencairan yang dicairkan melalui PT POS Indonesia sebesar Rp600.000 Dan juga yang dicairkan melalui KKS sebesar Rp400.000 Namun teman-teman kalian tidak perlu khawatir bagi teman-teman semua yang melakukan pencairan melalui KKS tentunya Nah teman-teman bahwasannya Pada bulan April ini ada kabar gembira untuk pencairan dari bantuan BPNT Status sudah berubah Yang awalnya periodenya berubah dari Januari hingga Februari 2023 sekarang Menjadi Maret dan juga April 2023 Teman-teman silahkan cek saja Nah untuk info hari ini ya teman-teman pencairan dari bantuan PKH dan juga BPNT Ini masih dicairkan yang tahap pertama Ya guys jadi tahap pertama masih belum 100% penerima mencairkannya Masih ada beberapa penerima yang belum mencairkannya Jadi kalau teman-teman lihat di KKS ya guys Maka ini pencairan tahap pertama di gelombang kedua Dan ada kejutan bagi teman-teman semua selaku penerima BPNT murni Juga ada beberapa penerima yang mendapatkan saldo tambahan Yaitu kalian diangkat sebagai penerima PKH juga Karena informasi dari Kemensos bahwasannya di tahun 2023 ada 1,2 juta penerima BPNT murni diangkat menjadi penerima PKH juga Jadi teman-teman ini kabar gembira buat kalian semua Nah teman-teman untuk update terkait dengan pencairan PKH tahap kedua Sampai sekarang memang masih belum berubah status untuk pencairan dari PKH tahap kedua itu sendiri Kalau teman-teman cek di DTKS ini masih statusnya ya dan periodenya masih Januari sampai dengan Maret 2023 Tetapi untuk pencairan dari BPNT ini telah berubah menjadi Maret dan juga April 2023 Apakah ketika teman-teman cek akan muncul saldo sebesar Rp400.000? Sampai saat ini ketika dicek untuk saldo KKS itu sendiri meski di DTKS telah berubah Ini masih zonk atau masih nol ya teman-teman Jadi sampai sekarang ini pencairan untuk KKS Dari bulan Maret sampai dengan bulan April untuk BPNT ini masih belum ada teman-teman Per hari ini hari Minggu 16 April 2023 Nah kita doakan aja sebelum lebaran tiba Ini BPNT khusus untuk pencairan dari KKS yaitu Maret dan juga April 2023 Sudah masuk ke saldo masing-masing karena ini lumayan banget Jika teman-teman mencairkannya sebelum lebaran tiba teman-teman Dan biasanya banget jika nanti status DTKS telah berubah Biasanya tidak lama kemudian pasti deh ini ditransfer ke rekening masing-masing Seperti itu guys Nah jadi silahkan nanti teman-teman semua Pantau terus channel Nitas TV Karena aku bakal informasikan jika sudah cair melalui KKS Jadi teman-teman gak perlu bolak-balik untuk mendatangi ATM untuk mengecek Karena jika sudah cair pasti admin bakal informasikan ke teman-teman semua Intinya jika statusnya sudah seperti ini Ini tidak lama lagi pencairan dari BPNT tahap kedua melalui KKS yaitu Maret dan juga April 2023 Oke Nah jadi semoga ini bermanfaat guys Jangan lupa kalian share, like, subscribe, dan juga komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh